hai oke assalamualaikum teman-teman Jossquad balik lagi bersama gua Bang Landi Ngenes ngobrol enak bareng kuncilnya sedang kedatangan tamu spesial nih ada di sini Bang Vendi dan juga Bang Hendry apa kabar Bang? waduh semua ini sebenarnya apa namanya ini momen spesial banget nih ya kan karena kenapa udah bertahun-tahun apa namanya nggak ketemu baru kali ini juga ketemu terakhir lihat Bang Hendry itu perform di 2006 itu masih aku SMP kalau nggak salah nah ini kalau ini Bang Hendry ini juga temennya Bang apa nam Bang Vendi juga seorang gitar juga gimana nih Bang sehat kabarnya? Alhamdulillah waduh udah lama nggak ketemu nampaknya masih tetap fit rasanya apa nih Bang? ya santai lah pokoknya tetap bersyukur ya kan Bang apa yang ada di depan mata ya kan dijalani, disyukurin, dinikmatin betul kegiatan apa aja nih Bang? masih seperti biasa? kayak biasa aja kalau Bang Hendry sendiri Bang? gimana Bang? kalau saya sih kebetulan sih di luar dunia musik ada beberapa usaha lah masih yang masih bersentuhan dengan musik gitu? ada yang masih bersentuhan, ada yang memang outside artinya masih matching lah gitu lah pokoknya bangnya masih lah masih bang masih tetap masih yang namanya musik ya dunia musik masih kebawah sampai ketik ini gitu sampai ke pekerjaan malah bingung kan gimana? musik kok bisa digabung ke pekerjaan apa maksudnya itu? berarti apa namanya itu kan hobi yang dibayar tuh Bang iya bisa jadi nggak? bisa jadi bener-bener nah balik lagi mention dikit-kit ke soal musik nih Bang mungkin dari Bang Hendry dulu boleh? boleh bang? balik lagi mention musik soal musik sebenarnya yang pengaruhin untuk bermain musik itu siapa sih Bang? kalau Bang Hendry sendiri sehingga apa namanya tuh menjadi seorang musisi kebetulan emang background keluarga itu emang pecinta musik kebetulan kan saudara-saudara saya juga player instrumen musik gitu jadi ya mungkin udah punya terah ya jadi udah apa udah ada dinastinya kali ya asik terah keturunan lah gitu ya berat bahwa saya ini dinasti jadi emang nggak bisa yang namanya udah udah punya darah seniman seniman ya kan jadi emang ya ngalir gitu aja sih kalau emang secara apa dibuat jadi musisi ataupun player gitar sebenarnya sih ngalir karena kan lingkungan juga yang bentuk ya kan dari keluarga dari lingkungan pergaulan teman sekolah timbulnya ya kan ya timbul jadi lebih ingin mengetahui instrumen musik lebih spesifik jadi lebih spesifik dengan apa sudah bisa pilih instrumen musik yang mana yang menurut saya comfort ya kan sesuai dengan passionnya ya kan jadi makanya saya pilih instrumennya gitar gitu kebetulan dengan Bang Fendi udah kena lama ya kan udah kena lama mantap nih kalau Bang Fendi ini gimana nih Bang bisa apa cinta banget nih sama apa musiknya gitu instrumen musiknya gitar ya kalau saya sih kalau Tuna sebenarnya dari kakek sih main biola kakek itu main biola tapi dasarnya sih agak unik juga sih kok bisa main gitar gitu karena di flashback tuh agak horror juga agak mengerikan cerita aku ceritain nih boleh boleh jadi pada waktu itu aku masih kelas lima atau kelas nama SD tinggal di di perkampungan jadi ada temen tuh temen di kampung kan ah itu ada gitar tuh katanya kan ada gitar kenapa emang gitar itu kita curi aja katanya namanya masih kecil kan gak ngerti bawa nyolong nyolong iya betul jadi yaudah kami curi gitarnya itu ya udah dicuri saya perbaikin mas pake uang sendiri malah perbaikin kita tuh dicet ulang dibagusin lah recycle di recycle kayak baru lagi dibeliin tali segala macem lah tau-tau berselang satu minggu orang tua temen saya tuh kerumah saya tuh dituduh maling gitar agak unik jadi ya nah jadi disitu timbul lah motivasi motivasi kecelakaan yang apa namanya secara mungkin disengaja kali ya kayak bawa berkat jadi termotivasi kayaknya aku harus bisa main nih gitu akhirnya ya coba-coba coba karena dorongan tadi kan karena kita image-nya udah jelek ini tukang maling nih ceritanya kan yaudahlah ini namanya anak-anak gak ngerti kan temen dibully temen sendiri yaudah akhirnya dimotif memotivasi saya untuk main gitar kelas 6 akhirnya pelan-pelan dikenal di kampung step by step step by step league by league section by section tapi unik ini loh apa namanya pastikan kita waktu SD itu kan cita-cita nginti kan apa namanya ditanya eh lo mau jadi apa ya kan saya mau jadi polisi pak segala macem begitu SMP ditanya lagi cita-citanya apa nih beda lagi itu nah kalau Bang Zulham sendiri sih memang niatan dari awal kecil pengen jadi musisi atau apa karena ini tadi karena faktor ini tadi kecelakaan tadi sebenarnya sebenarnya gak ada sih gak ada sengaja ya mungkin karena udah mungkin udah gift ya kali ya apa memang udah dikasih ya senang dengan gitar gitu lah soalnya soalnya udah sempet nginggalin juga kan kalau balik lagi balik lagi udah nikmatin aja lah berarti udah apa namanya campur tangan yang maha kuasa bisa jadi kalau bang ini sendiri gimana nih bang bang Hendri kalau cita-cita nih dari kecil nih mungkin jadi pengusaha sukses atau apa gitu kan mungkin kalau untuk cita-cita jadi pemusik kecilnya kan emang gak kepikiran ya kan namanya anak-anak pasti cita-citanya tuh jenisnya lah tapi kan dengan seiringnya waktu dengan pergaulan dikenalkan dengan musik sudah dari kecil ya emang ada apa sudah ada darah seniman tadi ya ngalir gitu aja sih sebenarnya cuman untuk apa ninggalin dunia musik atau emang ninggalin seniman gitar itu kayaknya agak sulit gitu loh jadi udah ada dan passionnya disitu ya kan walaupun untuk untuk kedepannya bukan jadi pilihan utama gitu tapi tetap yang namanya passion ya seperti yang pertama iya tetap yang pertama ya kan mau gak mau tetap ya passion itu tetap gak bisa ilang sampai ke kerjaan ya sampai ke kerjaan itu juga masih kalau kita telakal emang masih sama kayak di dunia musik gitu loh kita bawa sebagai suatu kesenangan ya kan yang bisa menghasilkan mungkin rejeki materi gitu agak sulit lah kalau kita untuk keluar dari jalur itu kenapa tuh kok saya dengan bang Henry kok klik gitu loh karena kita sama-sama suka ngekstrak jadi ngekstrak di gitar itu asik mas ya karena kita kan unik tuh jarang-jarang tuh apa namanya bisa sampai ngekstrak gitu kan ibaratnya itu ada klik gitar kita bedah gitu loh lebih seperti ini ini dan itu efeknya kekerjaan kita dikerjaan juga di luar musik ya kita kayak gitu kita ngekstrak kerjaan oh ini gini-gini udah kita ekstrak dulu ini gini-gini gini-gini lebih lebih apa namanya spesifik lebih detailnya nah menarik nih bang kita kan flashback dikit nih masa-masa kecil SMP SMA pernah gak di usia abangnya waktu SMP itu ngikutin gabung nih sama kakak tingkat biar dibilang kece kan berbahasa zaman anak sekarang itu kan gue udah apa sama anak-anak SMA kakak kelas udah ngekstrak segala macem kalau aku sih gak pernah kepikiran mas aku ngalir aja sih gini nih dulu SMP kelas 1 atau kelas 2 saya lupa juga itu aku main band sama temen-temen kakak kelas semua nah bener kan temen-temen just kuat kan kalau ini bang yang tersendiri gitu bang kalau kebetulan sih beda sama bang Rendy kalau saya dulu masih apa temen untuk main musiknya masih satu angkatan tuh kebetulannya kan di lingkungan sekolah SMP itu kalau saya untuk main atau belajar instrumen gitar itu mungkin lebih di SMA kali ya kalau bang pengen juga dari SMP tuh ketemu saya emang dari SMP tapi tapi sayangnya belum belum klik belum klik waktu SMP jadi ketika SMA baru mulai gitu loh untuk lebih mempelajari instrumen gitar tapi lingkungan untuk main musiknya itu itu satu angkatan satu angkatan gak ada kita ikut kakak kelas atau itu jadi ya gitu sih emang beda-beda dengan nah menarik nih bang misalkan kalau misalkan gabung sama kakak kelas kan biasanya anak-anak itu kan dia main lagu pop nih kan kakak kelas itu main punk rock apakah gitu juga bang pendidu waktu itu menyeimbangin mereka iya betul kita membaur juga jadi di jaman itu kakak kelas suka yang kayak gini ya kita coba saya tuh gimana ya main mental aja ini kan lagu nih cariin yaudah cari sambil cariin oh ini lagu punk lagu metal lagu klasik yaudah ikutin aja karena gini kalau akunya nih pribadi aku gak ada band tetap dari dulu emang additional player enak additional ya lebih ke additional lebih ke additional daripada terikat waktu ya kan di kali additional kan lebih banyak sambil berbaur lebih banyak apa teman gitu kalau kita additional nanti main sama group A group B pengalaman temen ya kan nambah referensi betul satu ini kasih influence apa gitu mungkin lebih asiknya jadi audisional tapi kalau saya itu memang namanya jaman-jaman sekolah dulu saya tuh orangnya bukan seniman yang sering ikut festival tapi Bang Pendi udah gak tau lagi kalau gak bisa dibohongin lah udah tau sendiri siapa gak gak tau sama beliau lu kalau orang baru ya mungkin lu bisa searching di google tapi kalau orang lama udah lah gak usah dipungkirin kalau orang lama udah pasti dengan Bang Pendi udah gak asing gak asing lagi betul banget makanya apa namanya di momen ini suatu apa ya apresiasi lah bagi aku pribadi dan juga teman-teman yang lain udah bisa hadir disini suatu kehormatan banget udah bertahun-tahun gak ngeliat senior alhamdulillah masih seharusnya sebenernya gak juga kita bilang mau senior kita sama aja sama-sama gak bisa teman-teman juga kuat mungkin dari usia secara usia iya secara pengalaman manggung juga oke apalagi coba kalau di musik itu bahasa senior itu kayaknya ada kayak ada skat-skat karena kita ditanamkan memang sama guru-guru kita juga zaman dulu kita gak mengkotak-kotakan memang kita boleh menghormati guru kita itu dia bang kamu junior enggak sama sih kita proses hidup terus belajar betul nah balik lagi bang kita ke masalah apa namanya musik tadi kan kalau untuk bang Hendry sendiri jendry yang paling apa namanya mungkin klat di hati klat di hati mungkin sebenarnya kalau basic linya musik senang jendry itu lebih ke blues tapi semi fusion gitu ada fusionnya tempore gitu karena mungkin tidak kebiasaan next kali makanya kita seru kalau kalau ngobrol 22 lagi lagi tegang gitu sama 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 kalau saya sih lebih hampir sama hobi suka fusion suka kontemporer suka yang lainnya saya juga seneng klasik mas cuma balik-balik tadi kami itu sukanya ngekstrak jadi kalau udah ngekstrak kliknya disitu ya jadi kalau ada bahan ini mau buatlah buat karya karya atau buat backing track kita berdua kita main jendri masing-masing bagian masing-masing tetap sama bareng-bareng mas oh ini kita ada misalnya tangan ada nih C sama dengan Do ada familinya tuh CDE FG sampai kita muncul lagi kan kita pilih-pilih nadanya oh ini originalnya dulu ini tangan ada utama naturalnya gini oh habis nih kita ekstrak inversinya abis itu kita ekstrak suspensinya wah asik banget itu mas keren itu jarang-jarang kan udah kayak guru kayak beliau biasanya kalau yang guru itu mah udah lu gini kasih bahan mentah pelajarin besok lu cari sendiri ditanya kita bukan guru ya kan gini bang apa kemarin itu kan menang di festival asian beat ya kan ini nih orang yang itu di tahun berapa tuh bang gua lupa coba itu di 2006 eh bentar 2006 mbak arti aku masih kelas kelas bau masuk SMP bang udah menang festival asian itu gimana ceritanya tuh bisa sampai menang gitu apa tipsnya gitu bang sebetulnya unik juga sih di usia berapa itu bang 20-an 20-an 21-22 gak bisa nginget ya mas soalnya sekarang udah 4 sekarang 4 bayangin lu umur 20-an udah bisa menghasilkan legacy menang di asian beat jadi gini sih cerita itu sih unik sih jadi akunya tuh sempet pakum pakum berapa lama ya karena kerja nikah sampai punya anak tau-tau ada temen nih ada ini aku sebutin nama-nama temen-temen duluan karena aku gitar sadisona mungkin sebutin bang mungkin beliau-beliau ini lagi nonton nih halo ada temen-temen bang pendi walaikum si oktah temen-temenku untuk main vokal untuk main drumnya eric untuk main bassnya bang demi Irawan bisa disebut kadang-kadang waone bang wawan bang wawan saya itu jadi kami itu kumpul awalnya aku dengan kumpul ngebahas-ngebahas lagu yuk kita ikutan kita reoni kita reoni itu kita ambil happy fun aja loh having fun gitu loh yaudah nah kami ekstrak berdua dulu disambung dengan eric disambung dengan oktah tujuannya cuma reoni kok udah ngelepasin kangen dengan kalau kangen itu bukan hanya dengan lawan jenis ya kangen dengan momentum enggak enggak ada jangan band ini saya sambung jadi disana tuh enggak ada orientasi untuk mikirin menang enggak ada apa malah uniknya setelah event lagi manggung enggak nyangka juga sih seluruh audiens di lokasinya di ptc mall enggak nyangka kami banget dari lantai dasar sampai penuh menggeling kami kan kami juga enggak mikir oh kami harus tampil kelima enggak kami pengen lepas bebas ekspresi di tahun 2006 itu dan akhirnya kayaknya aduh kayaknya juara nih aku pikir kayaknya juara nih jadi aku sempat berdoa ya Allah kalau memang kami menang jangan juara satu gitu loh ya atau juara favorit kek atau apa kek itu yang juara satu kalau rasanya agak privacy sih yaudah gitu aja begitu pengumuman eh juara satu waktu juara itu aku kebingungan gimana kerjaanku ini yaudah akhirnya kita santai aja jalanin aja sampai Jakarta oh sempat dari juara satu itu langsung diboyong ke Jakarta diberangkatkan ke Jakarta regionalnya Sumsel oh regional Sumsel Sumatra Sumatra ya Sumatra Sumatra wow regional Sumatra giving a budget for Mr. Zulhan ada juga hal unik juga sebenarnya aku udah malu sih ceritanya gak apa-apa itu kan masa lalu my pass 2006 ini ke 2019 berarti udah 13 tahun kurang lebih kurang lebih 13 tahun yang lalu jadi gimana tuh ceritanya aku sempat sempat ditawarin endorse-nya ada orang dari Jagja aku lupa nama perusahaan apa aku kayaknya kurang sih tentang respect ya atau-tau ada bosnya Yamaha Pusat itu wow Yamaha bro aku ngobrol yaudah kamu teki kontrak aja sama kita ntar kamu ditanggung semua endorse-nya di endorse itu mas Henry di endorse diajak keliling Asia coaching klinik gitar segala macem gear-gear efek lah analog segala macem ya karena life is choice masih hidup adalah pilih dan kita harus memutuskan kita-kita karena aku memang alasan privacy gak aku ambil gak aku ambil kesempatan itu dulu itu tawarannya kalau itu nominal berapa ya kan karena ditolak karena gak sesuai betul-betul murni privacy gak bisa jelas kalau temen-temen joe squad berapa Negan untuk ininya cukup lah ratusan juta lah temen-temen joe squad di umur dua puluhan udah bisa menghasilkan ratusan juta mungkin kalau untuk sekarang satu unit dua unit rumah dapet dapet mungkin lebih lah kalau rumah subsidi jangan juga rumah antu rumah berbibu berapa satu truk kalau seandainya waktu bisa diputar kembali masih gak untuk ambil ya kalau aku ngalir aja apa yang aku dapetin walaupun saat itu aku terus syukurin aja kita syukurin aja apa yang kita dapet because what life is journey kita nikmatin nikmatin aja oh kita segini kita tempat yang kayak gini kita seperti ini ya kita terima aja jalanin aja nikmatin mas iya kalau boleh aku potong tahun 2006 ratusan juta berarti kalau dikonversikan di 2019 apalagi sekarang ekonomi kan pada merosot tapi itu biasa sih namanya kan roda kehidupan banyak sih memang pepatok gini roda kehidupan berputar kadang di atas kadang di bawah iya kalau rodanya berputar kalau kagak gimana coba pecabat lagi di tengah tengah mantep tuh asik boleh minum dulu bang boleh jauh santai aja warung jauh supermarket tambah jauh pokoknya asik lah kalau disini orangnya kita balik lagi ke ini tadi flashback buat 2007-2008 kalau pengen itu gimana tuh saya sih lebih saya kan bukan konsepnya festival lebih ke fashion kurang ke arah sama tapi buat untuk misalkan nih main main regular main regular di cafe cafe malah di cafe kalau kita ngomong salari tinggi aku aku pernah main di palombang itu satu tim ya ada manajer itu satu bulan jam tahun itu lupa sampai datang cuman memang kita memang gini apa kita memang enggak ngarah ke sana orientasinya kita beda mungkin saya dikasih yang maha kuasa cukup ngajar aja private gitar kan yaudah itu aja aku jalanin bukan cari materi dari situ maksudnya kan secondary maybe 3RD mungkin yang keberapa orientasi bukan materi mungkin lebih sharing ilmu memang enggak bisa dipungkini teman-teman guru itu adalah orang tua kedua kita setelah di rumah kayak kalau guru itu sekarang penghormatan tanpa tanda jasa rasanya apa ya agak ini juga sih apa gitu ya pokoknya disayangkan lah gitu artinya kan guru udah mencurahkan waktunya ya kan udah sediain dateng tepat waktu elunya kagak belajar main-main juga udah setelah lulus sekolah lu jadi apa ngebelangsang aduh mending gak usah sekolah nah gini bang menariknya gini kalau udah manggung sana-sini off air on air ya kan pengalaman unik ada gak yang gak bisa dilupain sampai sekarang mungkin dari bang Zulham aduh kalau itu banyak sih mas yang paling unik dah 123 di dalam kota luar kota itu di luar kota semua luar kota jadi sempet ikut-ikut festival juga di daerah tetap di daerah kalembang di di kayak di di lahat kanjung ini kabupaten di kabupaten itu kalau gak salah di lahat sama guru saya juga kita bawa dua tim guru saya sama saya alkitab uniknya itu ya di daerah di daerah itu pertama fashionnya bagus-bagus lebih di zaman dari fashionnya yang uniknya itu anti mainstream bisa uniknya ada genre dead metal apa itu namanya mas underground gitu jadi lagi ada panggung tingginya lebih kurang 1,5 m mungkin eranya waktu itu lagi ngebooming underground ya masih kayak power metal apa mas speed speed metal masih jaman-jaman lagu power metal jadi di dibalik-balik ke lahat di daerah kabupaten lahat tadi panggung itu satu meter setengah jadi ada anak underground tuh nyanyi-nyanyi kan dia salto mas salto lucu mas salto salto tinggi kan gue salto dia berdiri enggak 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 jatuh dia berdiri tetap nyanyi lagi mas naik panggung lagi mas dua kali salto lagi mas tiga kali jatuh tiga kali mukanya dulu lagi mas lebih lucu lagi mas lagi mas yang orang itu kan oh itu keselakaan itu dibantuin kan ini enggak ditarik aja seru banget banyak sih yang lain-lain banyak seru satu satu dua tiga ibarat jatuh ketipat tangga juga kalau bahasa Palembang itu kecapi makanan kero belum mati belum nak jeroh kalau pengalamannya paling unik apa pas perform disana sama teman jadi kita mainnya akustik ya kan karena edit kan akustik Bang Ebi itu ini apa lo kok enggak masuk gitu loh dan kalau secara teorinya ya itu emang family code jadi pas setelah perform turun dari street anaknya ini Bang Ebi ceritakan mas tadi kok anaknya bener Bang Ebi sampai enggak aman ya kalau menurut kita sih emang kita mainnya gitu ya kan satu karena emang lagunya Ebi gak ade kan enggak tahu ya kan jadi kita menyesuaikan gitu ya kan tapi ya namanya on the spot ya dadakan dalam artian enggak ada konsep ya kejadiannya ya gitu gitu loh darurat ya tapi tetap kalau yang dengar audience audience itu tetap appreciate appreciate plusnya rame ya kan betul yang artisnya yang rasa kurang comfort ya kan itu kenangannya sampai sekarang jangan lupa bahas itu itu tahun itu jadi ya itulah mungkin karena memang basicnya sih memang bukan ke arah festival balik lagi sedikit kita flashback ke belakang nih bang ya kan apa sedikit penasaran kalau aku sih orangnya penasaran nih kan bahwa sedikit-sedikit nanya mumpung lagi ada sama sama istru gitu kan jarang-jarang beliau ada disini guys bisa menjadi seorang seniman musisi itu kan enggak bisa dibilang apa ya kalau untuk kita tuh kalau misalkan apa namanya jadikan sebagai maaf cakap nih bang ya sebagai apa ya istilah itu perikunasi gitu lah kalau abang sendiri menyikapinya itu tanggapan gimana mungkin dari bang pendi enggak juga sih kalau untuk di musik ini bisa dikatakan secondary ya set job lah gitu loh terkadang terkadang juga di musik juga terkadang sangat membantu juga tapi itu set job karena kita ada main job ya kalau bang ada enggak bang sebagai apa namanya sosok nih kalau misalkan apa namanya itu menjadi pemacu semangat kalau misalkan musik itu wah kalau ngedolain si ini nih apa siapa tuh gitu Andra itu karena basicnya mereka juga hampir sama kan maksudnya kita suka banyak kayak Andra Sumpai itu Balawan Dewa Bujana Dewa Bujana itu senang kita semak-semak kita pati bang Endri mungkin instagramnya boleh kasih tau sama temen-temen jauh buat bang Endri juga nanti ya boleh nanti dicatit aja nanti iya langsung aja nama aku sendiri sih julfam FND tapi huruf A nya jadi angka 4 i nya jadi 1 kalau bang Endri sendiri instagram endri underscore jika langsung aja tuh guys boleh boleh nge-DM follow callback gitu oke temen-temen josquad terima kasih banyak sudah pantem kita jangan lupa lo subscribe di video ya kan bang bendy makasih banyak bang sama sama bersama kita kita oke oke harus kayak gini nek santai mas salam josquad ini bang tolong ya salam josquad sip bye bye